Majelis Rakyat Papua, MRP, angkat bicara terkait dua kali mangkirnya Gubernur Papua, Lukas NMB yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sebagai tersangka kasus korupsi dan gratifikasi. Anggota MRP, Dorince Mehu meminta Lukas NMB kooperatif untuk menjalani proses hukum. Ia juga meminta kuasa hukum Lukas NMB juga diminta untuk tidak memberikan pernyataan provokatif karena dapat menyebabkan situasi tidak kondusif. Lukas NMB harus kooperatif terhadap proses hukum sehingga berjalan lancar, tegas Dorince. Dorince mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk memeriksa dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas NMB. Dukungan Dorince dilatari keyakinannya, bahwa KPK dan PPATK telah mempunyai bukti-bukti yang cukup sebelum menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka. KPK bersama PPATK pasti mempunyai bukti yang kuat sesuai tupoksinya masing-masing, kata Dorince, Senin, tanggal 27 September tahun 2022. Dorince juga meminta masyarakat Papua tetap tenang dan patuh terhadap hukum yang berlaku serta mengawal proses hukum terhadap Lukas NMB. Kendati masyarakat memperhatikan ada beberapa dana korupsi yang digunakan Lukas untuk perjudian. Perjudian dengan menggunakan dana korupsi sangat tidak etis karena di kampung-kampung di Papua masih banyak masyarakat yang miskin dan menderita. Dorince mengungkapkan, situasi keamanan di tanah Papua harus tetap aman dan nyaman.